Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini kita mau ke tempat salah satu yang instagramable banget di kawasan sudjerman jadi tempat ini itu baru aja beberapa hari yang lalu eh bukan beberapa hari eh beberapa minggu yang lalu itu baru aja diresmikan sama Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Adi Suda Swedan nah seperti apa tontonnya aja videonya sampai selesai let's go jadi kita sekarang lagi ada di halte harmoni jadi tadi kita dari penjaringan terus ke gelojok terus tansif ke harmoni terus kita mau menuju ke JPO penisinya sekarang kita udah jadi kawasan sudjermanya di halte karet nah di belakang aku sana itu sebenarnya udah nyampe di jembatan eh JPO penisi gitu cuma masalahnya itu posisinya itu lagi mendung gitu oke guys sekarang kita udah nyampe di JPO penisi dan ini jembatan penisinya jadi jembatan penisinya seperti ini guys JPO penisi ini baru diresmikan beberapa hari yang lalu eh beberapa minggu yang lalu yang sekarang jadi instagramable banget selamat menikmati banyak banget yang foto-foto disini guys bucannya mulai turun guys ini posisi lagi grimis jadi agak gimana gitu halo halo guys nah ini gue bareng sama temen gua untuk jalan-jalan ke sini ke atas yuk halo halo selamat menikmati wah ini ada di lantai yang paling atas banget itu yang ada di bawahnya hiunya itu gedung-gedung tinggi ini posisi lagi rame banget gak terlalu rame sih tapi banyak orang gitu arahnya itu bercabang kayak gitu guys gimana jembatannya gak? bagus gak? bagus katanya jembatannya itu bagus jadi kayak ada cabang-cabangnya gitu ya viewnya bagus karena banyak gedung-gedung tinggi dimana-mana dari sana 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 itu gedung tinggi karena di kawasan Sudirman sih oke guys jadi ini posisi lagi kecepat hucan oke guys dan akhirnya hujan-hujanan guys tadi banyak banget yang berteduh di paling atas sana sebelah sana sebelah sini nih itu ada tulisan yang menjedikasikan tenaga medis yang gugur di saat pandemi covid-19 gitu jadi namanya itu ditulis di sana sangat apa ya menjedikasikan gitu loh sangat ya keren banget sih untuk membuat simbol untuk dia itu pahlawan gitu buat kita semua GPO finishing itu juga bisa buat apa namanya sepeda jadi sepeda bisa melewati sini karena GPO finishing itu emang dibikin buat penyebrangan sepeda juga gitu selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi sekarang kita udah turun tadi kita turun melalui lift karena ada lift untuk sepeda jadi sepeda itu lewatnya lift terus kita turun juga lewat lift juga nah kita udah di udah tidak di GPO finishingnya lagi tapi di luar dari jembatan nah penampakannya seperti ini guys penampakan dari GPO finishingnya nah kayak gitu nanti aku akan tampilkan penampakan yang dari atas fotonya orang ya dari mungkin diambil dari drone paling atas tampilkan di sebelah sini geng nah seperti itu guys penampakan paling atas jadi kayak gimana ya kayak pesawat gitu ya bentukannya ya pokoknya keren karena mungkin karena suasannya gak mendukung jadi gak terlalu mengekspos banget tapi ya keren gitu oke kita sekarang mau turun mau mudahan kita mau naik MRT eh bukan mau naik Transjakarta lagi tadi kita posisi waktu kesini naik Transjakarta penurun-turunnya di karat nah sekarang kita pulangnya naik Transjakarta kembali gitu oke guys sekarang gue udah berada di rumah gila capek banget tadi sebelum kita pulang posisi potong rambut dulu karena rambutnya udah agak terlalu panjang terus kita potong rambut terus saya dicari makanan di pasar tanah merah kalau kalian lihat videoku yang sebelumnya pasti tau tanah merah itu seperti apa nah kayak gitu nah sekarang kita mau makan pokoknya jangan lupa untuk like subscribe dan aktifin tombol loncengnya agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari Yonggi Simda see you sub indo by broth3rmax